Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya ini situasinya ya bola spoters di area luar Stadion Gora Bung Karno Terpantau hujan gerimis ya bola spoters Tampaknya hujan sudah turun sejak kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu Mengguyur Stadion Gora Bung Karno ya Kek off sendiri lagu antara Timnas Indonesia versus Timnas Harap Saudi Rencana akan dikelar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya Sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat Kita lihat ya bola spoters Terlihat di area luar ini di dalam kawasan yang masih kundi di luar Tapi sudah dimasuk area ring 1 Area terdekat yang menuju pintu masuk gerbang ya bola spoters Dimana bisa dilihat hujan ya Hujan mengguyur stadion area luar Stadion Gora Bung Karno Saya yang Jakarta ya Kita lihat bola spoters Ini situasi di area luar Stadion Gora Bung Karno Ya sembari kita memantau bagaimana situasi di area luar Stadion Gora Bung Karno Jelang lagu Timnas Indonesia versus Arab Saudi Bola spoters boleh menuliskan di kolom komentar Terkait prediksinya ataupun pesan semangatnya untuk squad Geruda Jelang lagu menghadapi Arab Saudi ya Yang akan digelar pada malam nanti ya Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya bola spoters Situasi sekarang terpantau cuaca di Stadion Gora Bung Karno Hujan ya bola spoters meskipun Intensitasnya sekarang gerimis ya bola spoters Ya kita lihat para supporter Meskipun Stadion Gora Bung Karno di gulur hujan Tak menyuruti ya semangat dari para fans Garuda Yang tetap hadir ya bersemangat hadir Sudah lalu-lalang untuk mencari pintu masuk Dalam stadion ya bola spoters Dan juga ada yang masih sembari mengisi perut Beli makanan, beli jajanan ya bola spoters Ya bagi bola spoters Ataupun fans Timnas Indonesia yang di rumah Yang ingin datang ke stadion Harap berhati-hati ya karena Di Stadion Gora Bung Karno sendiri Cuaca sedang hujan gerimis Mungkin boleh disiapkan payungnya Ataupun juga jas hujannya ya bola spoters Sembari kita memantau situasi Boleh nih bola spoters tuliskan prediksinya Ataupun pesan semangatnya buat Timnas Indonesia Ataupun juga disini ada pendukung Arab Saudi Boleh dituliskan di kolom komentar Terlihat ya suasana di area luar Stadion Gora Bung Karno Terpantau masih sepi ya mungkin karena masih kick off Yang sekitar Sekitar 2 jam lebih dikit lagi Karena masih jauh Dan juga GBK sendiri hujan ya Jadi mungkin masih belum pada hadir Atau masih tersendat di mana ya Semoga saja pertandingan nanti Dapat berjalan dengan menarik Dan juga bisa meraih hasil positif Bagi skuad Garuda ya Apalagi Timnas Indonesia memerlukan Kemenangan perdana ya Di ajang babak pengisian grup C ini Kualifikasi Piala Dunia 2026 Di mana Timnas Indonesia belum meraih kemenangan ya Dari 5 laga yang dijalaninya Timnas Indonesia hanya meraih 3 kali imbang Dan 2 kali kalah Di mana dengan raihan 3 poin ini Dari 3 kali seri Membawa Timnas Indonesia sekarang Berada di juru kunci ya Bola spoters di grup C Tentunya dengan raihan 3 poin Melawan Timnas Arab Saudi nanti ya Semoga saja bisa Dapat membukakan Timnas Indonesia Untuk lolos Ke Piala Dunia 2026 ya Belos spoters kita Sebagai masyarakat Indonesia Dan juga pendukung fans Timnas Indonesia Tentu berharap hasil positif Bisa diraih oleh anak Asus Sintayong Sementara itu Timnas Arab Saudi pun juga hadir Dengan yang harus patut diwaspadai ya Karena Timnas Arab Saudi Sekarang sudah berada di peringkat ketiga Dengan raihan 6 poin ya Dari 5 laga yang telah dijalaninya Di mana mereka memetik 1 kali kemenangan Dan 3 kali imbang dan 1 kali kalah 1 kemenangan Arab Saudi diraih saat Mereka menang di laga tandang menghadapi Cina Jadi kita tidak boleh menganggap remeh Timnas Arab Saudi Ya bola spoters Mungkin ada nih bola spoters pendukung dari Arab Saudi Ataupun pendukung Timnas Indonesia Boleh tuliskan di kolom komentar ya bola spoters Ya terpantau tuh Para supporter ataupun masyarakat Indonesia Hadir menggunakan jasujan ya Karena memang area stadion luar Stadion luar Abung Karno Diguyur hujan Meskipun sekarang intensitasnya Relatif kecil Ataupun juga gerimis ya bola spoters Jam berapa mainnya bang? Ya kick off sendiri Pukul sekitar pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Atau jam 7 malam ya bola spoters Ya masih cukup lama mungkin Bola spoters boleh nih menuliskan prediksinya Ataupun pesan semangatnya Ataupun juga hal-hal terkait nih Isu-isu yang menarik Seperti apakah Sintayong out Atau Sintayong in Terkait kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Boleh nih bola spoters Menuliskan di kolom komentar ya bola spoters Dari Blora Jateng hadir Ngeri Semoga Timnas kita 3 poin Amin 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 Kita lihat ya Para supporter timnya sudah Menggunakan jas hujan Kita lihat ya situasi di area luar Kick off jam berapa? Ya kick off pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Atau jam 7 malam ya bola spoters Oke sembari memantau Selasana di area luar Boleh bola spoters menuliskan di kolom komentar ya Terkait tanggapan Jelang laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi Tiga poin pertama buat Indonesia Amin Tiga poin pertama buat Indonesia Amin 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 Tentunya raihan tiga poin Sangat berarti ya buat Anak Asus Sintayong ya Suara yang sudah mulai Ngecil ya Boleh menuliskan pesan semangatnya buat coach Sintayong Ataupun para squad Garuda ya bola spoters Di jelang laga melawan Arab Saudi sendiri ada kabar mengenai kepastian Eliano yang dikabarkan akan masuk squad Timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi. Dimana ini menjadi seakan angin segar ya bagi squad Garuda karena Timnas Indonesia sendiri kehilangan Kevin Dix yang kemarin sempat cedera ya menghadapi Timnas Jepang yang hanya bermain sekitar 41 menit sebelum diganti oleh Sandy Wals ya bola spotters. Deras gak hujannya? Sekarang sih curah hujannya masih deras ya. Tadi sempat kecil sekarang deras lagi bola spotters ya makin deras jadi cuacanya masih tidak stabil ya intensitas hujannya. Semoga saja kita berharap nanti cuaca bisa membaik dan bisa memberikan permainan yang menarik nanti buat Timnas Indonesia dan juga meraih kemenangan nantinya. Semoga amin 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 ya bola spotters. Betul banget ya area luar Stadion Dora Bukarno. Infonya mas jam berapa mulainya ya? Sekadar informasi lagi buat bola spotters. Duel laga antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi bakal digelar pukul. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya. Masih lama. Kalau di Papua jam 9. Ya kalau di Papua jam 9 betul. Bola spotters boleh nih sembari menunggu kick off ataupun sembari kita memantau area luar Stadion Dora Bukarno yang sekarang digulir hujan. Boleh banget nih bola spotters menuliskan prediksinya untuk laga antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi. Yang rencananya akan digelar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya di Stadion Dora Bukarno Senayan, Jakarta. Apa yang di ucapkan di Arab bangun di Bola Stadion? Ya Arab Saudi sendiri tidak memandang remeh ya Timnas Indonesia baik kemarin juga pelatihnya Timnas Arab sangat mewaspadai ya permainan dari Timnas Indonesia nanti. Apalagi seperti diketahui Timnas Indonesia belum meraih kemandangan perdanaannya di ajang kualifikasi babak penyisian kualifikasi peladunnya 2026 ya bola spotters. Tolong yang datang saja menjaga kebersihan di Stadion juga. Ya betul. Itu kita harus tetap menjaga kebersihan keamanan ya dan juga kenyamanan sesama supporter di area Stadion baik itu di luar maupun di dalam Stadion ya bola spotter. Dari supporter cepatnya. Eh hujannya. Lihat ya hujan semakin beras ya. Semakin beras kita lihat. Kita lihat. Para supporter sudah mulai minggir ya karena hujan intensitasnya sudah mulai meninggi ya bola spotters. Ya boleh nih bola spotters menuliskan dari mana aja nih bola spotters. Asalnya. Asalnya boleh. Tuliskan di kolom komentar. Ada orang Indonesia yang tinggal di Arab Shopee. Ah betul. Dari 10 menit ya. Oh sudah 10 menit sudah lama. Kita closing dulu. Oke bola spotters mungkin cukup sekian ya laporan singkat dari saya. Mohon dimaafkan ya jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Jangan lupa pantangin terus situs bola spotter.com Dan juga youtube bola spotter.com untuk mengetahui kabar-kabar terkini sepertinya olahraga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa bola spotters.